Halo semuanya adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu Hari ini ada cerita sekolah minggu yang sangat menarik Dan cerita ini nanti dari Alkitab Dan juga dilengkapi dengan alat peraga yang menarik Alat peraganya berupa gambar-gambar Yang tentunya nanti bisa didapat secara gratis untuk guru sekolah minggu Cara mendapatkannya nanti di akhir video Kavuye kasih tau ya Makanya ditonton dari awal sampai akhir Supaya tau firman Tuhannya Dan juga tau cara mendapatkan gambar peraga sekolah minggunya Oke dan hari ini ceritanya kita dari Alkitab berjudul Pokok Anggur Baik adik-adik dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 Diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya Dan Tuhan Yesus mengajar dengan apa ini? Dengan perumpamaan ya Nah coba lihat nih alat peraganya ya Ini Kavuye majukan Nah disini Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan tentang Pokok Anggur Tuh dilihat ya Pokok Anggur mungkin murid-murid dan adik-adik juga bingung ya Apa sih Pokok Anggur itu? Karena di Indonesia pohon Anggur itu sangat jarang ya Tapi di tempat dulu Tuhan Yesus mengajar banyak yang namanya tanaman Anggur Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Pokok Anggur ya Dan murid-murid adalah ranting-rantingnya Yuk kita lihat sama-sama ya Seperti apa sih Pokok Anggur itu? Ini kalau tadi gambar tentang Tuhan Yesusnya mengajar Sekarang Kavuye mau kasih lihat nih Ini dia gambar Pokok Anggur ya Kavuye maju sedikit deh Tuh ya Ini adalah gambar dari Pokok Anggur Tuh kelihatan jelas ya Pokok Anggur itu adalah yang ini nih Yang seperti batang yang besar Kemudian disitu ada yang kecil-kecil apa ini? Ini namanya ranting-rantingnya ya Jadi dibilang adalah Tuhan Yesus adalah Pokok Anggur Dan murid-murid adalah ranting-rantingnya Begitu juga dibilang Berarti Tuhan Yesus itu adalah Pokoknya Dan kita murid-muridnya Tuhan Yesus di zaman sekarang nih Di tahun ini adalah ranting-rantingnya Kalau ranting ini kita lihat ya adik-adik ya Menyambung dengan Pokok Anggur Dia akan berbuah yang banyak Akan berbuah yang baik Dan itu yang Tuhan Yesus mau ya Kita berbuah yang baik Tapi Tuhan Yesus juga menyebutkan Bahwa halau Ranting-ranting itu lepas dari Pokoknya bagaimana? Nah ini nih gambarnya nih ya Tuh Tuh ada ranting yang berdiri sendiri Gak ada Pokok Anggurnya disini Akibatnya apa adik-adik? Akibatnya dia tidak bisa berbuah ya Tidak bisa berbuah Menjadi sesuatu yang gak bagus Dan di kitab Yohanes tadi dibilang Ketika tidak bisa berbuah Nanti ranting ini akan dibuang orang Karena gak ada gunanya lagi Wah Jadi maksudnya apa ini ya? Apa itu berbuah dan menyambung dengan Pokok Anggur? Coba kita lihat lagi ya di gambar yang ini ya Nah di gambar yang ini Kelihatan jelas ya Tadi ya Ketika ada Pokok Anggur Pokok Anggur ini bisa meneruskan Makanan-makan atau sat-sat yang baik Ke ranting-rantingnya Sehingga bisa menjadi ada buah-buah yang banyak Begitu juga dengan kita ya Kalau kita ini tersambung Ya tersambung Atau kita ini Muja hubungan yang baik ya Ini kan seperti berhubungan ya Tuh nyambung nih Antara ranting dan Pokoknya itu nyambung ya Kalau kita nyambung terus Atau punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Pasti kita akan berbuah Berbuah Gimana caranya supaya nyambung terus Atau seperti ini Punya hubungan yang baik nih Dengan Tuhan Yesus bagaimana ya Oh tentunya Dengan cara berdoa Dengan cara membaca Alkitab yang rajin Kalau udah bisa bersaat teduh Saat teduhnya yang rajin Jangan lupa-lupa Jangan hanya hari Minggu aja saat teduhnya Supaya nanti kalau kakak sekolah Minggu tanya Udah saat teduh belum? Udah Padahal cuma hari Minggu aja Ya kalau mau nyambung sama Tuhan Yesus kan harus terus-terusan Nih kalau ranting ini adik-adik ya Rantingnya cuma nyambungnya hari ini Besok nggak nyambung Besoknya lagi nyambung Bisa nggak? Oh tentunya nggak bisa Begitu ranting ini nggak nyambung Pasti dia nggak akan berbuah yang baik ya Tadi bagaimana jadi nyambung dengan Tuhan Yesus? Punya hubungan yang bagus dengan Tuhan Yesus? Berdoa Saat teduh Baca firman Tuhan Melakukan firman Tuhannya juga Dan tentunya Rajin ke sekolah Minggu Adik-adik pasti mau ya nanti Dibilang seperti pohon anggur ini Yang berbuah banyak Karena menyambung dengan Tuhan Yesus ya Jangan seperti Yang satu lagi Ini tadi gambarnya mana ya Oh iya Jangan seperti yang ini nih Yang tadi yang ada silang-silangnya itu loh Ini ya Kita nggak mau seperti ini ya Tuh ini Ranting Ranting anggur yang tidak ada Pokok anggurnya Akhirnya menjadi payah Dia menjadi yang tidak baik Kita maunya yang berbuah Kalau berbuah itu Seperti apa ya? Ada gambarnya lagi nih Wah Gambarnya bagus banget ini ya Kita lihat lagi ya Ini dia gambarnya Tuh ya Gambarnya ini Berbuah dalam Yesus Ya Ada judulnya ya Berbuah dalam Yesus Menarik sekali ya Anak-anak Yang mempunyai hubungan yang baik Dengan Tuhan Yesus Kalau kita berbuah dalam Yesus Seperti apa ya? Tentunya bukan menghasilkan Buah pisang Apel Nanas Jeruk Jambu Duren Bukan ya Kita berbuah dalam Yesus Artinya Kita menghasilkan Perbuatan yang baik Perbuatan yang baik Seperti apa tuh? Kita mengasihi orang lain Mau menolong Mau berbagi Itu namanya Berbuah yang baik Wah Hebat banget Tuhan Yesus ya Menyebutkan perumpamaan dengan Buah anggur ya Buah anggur ini kan juga Buah yang baik ya Punya zat-zat yang berguna Untuk kehidupan kita Punya gisi yang baik Bisa dijadikan Minuman yang Mahal untuk saat itu Dan saat ini Kita juga Mau menghasilkan buah yang baik Artinya Menghasilkan sesuatu yang baik Untuk Orang banyak Untuk teman-teman Di Sekitar kita Semoga bisa Seperti itu ya Adik-adik ya Wah Kau ya yakin Semua pasti Bisa Yuk kita berdoa dulu Sama-sama ya Setelah mendengar cerita Tentang Pokok anggur Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk Firman Tuhan Yang Tuhan berikan Melalui kitab Yohanes Tadi kami juga Paham Mengenai Pokok anggur Dan kami juga ingin Hidup kami selalu Tersambung Terhubung dengan Tuhan Yesus Sehingga bisa Bertumbuh Menghasilkan buah yang baik Berupa Teringkah laku Atau perbuatan-perbuatan yang baik Untuk sesama Maupun untuk Diri kami sendiri Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Baik Sekarang untuk guru-guru sekolah minggu Tentunya tadi sudah melihat ya Alat peraga ini ya Tuh Ya Dan semoga ini Jelas sekali kan ya Alat peraganya ya Tentang Pokok anggur Atau tentang buah Anggur Cara mendapatkannya Gampang banget Tinggal WA aja Ke nomor kafuye Jadi 0813 852 17327 Kalau sudah di WA Ke nomor itu Nanti bersabar Kafuye akan kirimkan file ya Jadi berupa file Nah nanti file itu bisa Teman-teman bisa print ya File gambarnya bisa di print Ada 4 gambar tadi Gambar yang Tuhan Yesus Mengajar murid-muridnya Kemudian gambar pokok anggur Yang ini Yang bagus Kemudian gambar ranting yang lepas Dan gambar bertumbuh Dalam Tuhan Yesus Oke sampai ketemu Di video selanjutnya Dadah